Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada peserta webinar Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Mandalika. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap jaga jarak dan 3M. Webinar kali ini di Biologi dengan tema optimalisasi lingkungan sebagai sumber belajar di masa pandemi COVID-19 yang diadakan Kamis 4 Februari tahun 2021. Pada acara webinar ini ada dua pemateri yang akan kita sajikan, yang akan kita saksikan pada kali ini. Yang pertama adalah Profesor Dr. Insinyur Ibnu Marianto MSI, merupakan Profesor Riset di Pusat Penelitian Biologi LIPI. Dan yang kedua adalah Kurniasih Nur Afifah Eskrut MSI, merupakan staf ahli di BKSDA NTB. Sebelum berlanjutnya acara webinar, ada beberapa susunan acara yang saya akan bacakan untuk kali ini. Yang pertama itu ada sambutan dari Kaprodi Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Mandalika. Kemudian yang kedua adalah penyampaian materi dari pemateri satu yaitu Prof. Ibnu Marianto. Kemudian acara kedua yaitu penyampaian materi dari pemateri yang kedua yaitu Mbak Afifah. Kemudian yang ketiga baru ada tanya-tanya jawab dari peserta webinar. Sebelum saya mulai acara webinarnya, izin mengucapkan Basmalah untuk kita membuka acara dengan membaca Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Acara pertama yaitu sambutan dari Kaprodi Pendidikan Biologi kepada Bu Dr. Ika Nurani Dewi MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Dr. Insinyur Ibnu Marianto MSI. Yang terhormat Prof. Dr. Insinyur Ipnu Marianto MSI. Selamat datang dalam kegiatan webinar kami. Terima kasih kepada pembicara berdua yang telah berkenan memberikan tenaga, waktu, dan pikirannya untuk sharing ilmu kepada kami. Terima kasih. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah hadir. Ada beberapa peserta, pekan guru, dan beberapa mahasiswa yang telah bergabung bersama kita dalam kegiatan webinar. Selamat datang dan terima kasih kembali kami sampaikan. Baik, kegiatan webinar ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Universitas Pendidikan Manalika. Dan pada kesempatan ini, Prodididikan ini mendapatkan kesempatan dengan tema optimalisasi lingkungan sebagai sumber belajar di masa pandemi COVID-19. Karena sebagai yang kita ketahui bersama, bahwa pembelajaran ini adalah pembelajaran jarak jauh. Di mana para pengajar itu sedikit mengalami kesulitan, bagaimana baiknya kita memberikan informasi kepada peserta didik kita. Sehingga kita ambil tema, bagaimana jika kita menggunakan lingkungan yang kaya akan seanekar agama dan konservasinya untuk kita juga manfaatkan sebagai media belajar. Kita harapannya kegiatan ini akan membantu kami, membantu pengajar, sehingga dapat kegiatan belajar-mengajar, walaupun dalam pembelajaran jarak jauh, tetap dapat dilaksanakan dengan baik. Program studi pendidikan biologi, akreditasi B, dan para tenaga pengajar kami terdiri dari beberapa lulusan S2 dan S3 dari B2. Prodidologi memiliki jurnal telah terakreditasi simpatinya. Kita ingin mempublikasikan karya inahnya, mempublikasikan keberkenan, bisa menghubungi editor kami. Dan di jurnal edikan biologi sendiri, staf pengajar kami itu memiliki beberapa kompetensi selain akademik. Di antaranya adalah non-akademik, yaitu memberikan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat. Ada beberapa kegiatan pelatihan yang pernah kami lakukan, di antaranya budaya jamur, pengelolaan sampah, ataupun kegiatan pelatihan memberikan kompetensi untuk bagaimana menulis karya ilmiah yang baik kepada beberapa guru yang ada di dunia Tenggara. Jadi, harapan kami dengan adanya kegiatan ini, selain dapat menambah wawasan kita, juga sebagai ajang silaturahmi. Kalau tidak ada kegiatan ini, mungkin saya tidak bisa menemukan siap langsung dengan prof dan dengan diospah, sehingga nanti ke depannya kita bisa menjalin kerjasama kegiatan yang lebih baik dan sebagainya. Baik, hanya demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih telah berkenan memberikan materinya hari ini, seri ilmunya prof. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Kaprodi, Bu Dr. Ika Nurani Dewi. Selanjutnya ada sharing materi dari Prof. Dr. Insinyur Ibnu Marianto MSI. Namun sebelum beliau sharing materi, izinkan saya membacakan sedikit CV dari Prof. Nama yaitu Prof. Dr. Insinyur Ibnu Marianto MSI. Beliau adalah Prof. Riset di Research Center in Biology LIPI. Beliau adalah alumni Fakultas Empiromental dan Art Science di Hokkaido Universitas of Japan pada tahun 2006. Selain itu, beliau adalah salah satu peneliti terbaik yang dimiliki Indonesia di dalam bidang zoologi. Mengawali karir dari penelitian sejak tahun 1988 hingga sekarang di Research Center in Biology LIPI dan menjadi promesor termuda di LIPI kala itu. Untuk pengalaman penelitian tentunya tidak diragukan lagi. Beliau meneliti dalam bidang zoologi di hampir seluruh kawasan Indonesia. Mulai dari bagian timur sampai bagian barat. Kemudian selain itu, beliau juga tidak di Indonesia saja, bahkan beliau juga sebagai peneliti di beberapa negara. Di antaranya ada DEMA, kemudian ada di Jepang, dan ada di beberapa negara lainnya. Nah, itu adalah sedikit CV dari PROP. Untuk CV yang lainnya tidak juga yang tidak kalah menarik yaitu publikasi dari Prof. Ibu Marianto yaitu ada sekitar 125 tulisan yang sudah beliau publikasikan baik nasional ataupun internasional dan dari 125 tulisan itu, 50 di antaranya adalah terindeks OPUS. Dan beliau memiliki 25 buah buku yang sudah ber-ISPN. Demikianlah sedikit CV dari PROP, kalau dibacakan mungkin terlalu panjang ya. Untuk itu, saya kembalikan ke PROP Ibnu Marianto untuk sharing materi yang akan disajikan pada webinar kali ini. Kepada PROP Ibnu, kami persilahkan. Untuk PROP, bisa di-unmute. Oh ya, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, Pak Dita bisa men-share powerpoint saya. Tunggu sebentar, Bob. Beberapa saat lagi. Sebelum sambil meng-share materinya, PROP, mungkin PROP bisa memperkenalkan diri kepada peserta webinar. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Di sana pukul 10.17, mungkin di sini, baru pukul 9.17. Dan saya akan nama saya adalah Bapak Ibu Marianto. Adalah peneliti di pusat penelitian penelitian penelitian. Bidang kajian kami, saya mulai penemuan yang berserja tahun 1986. Bidang kajian kami lebih banyak di apari yang kecil hingga besar. Tapi lebih banyak-banyak itu ada di apari kecil. Terima kasih. 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 Oke, bisa ini? Terima kasih. Silahkan kepada Prof. Ibnu Marianto untuk menyajikan materi Bisa dengar ya? Ya bisa Prof Oke, jadi Saya mencoba mengenal Materi Jadi bagi Karang pendidik Bisa dilakukan Bagian dari pembelajaran Di masa pandemi ini Tanpa harus Tetapi kita bisa memberikan Seperti yang kepada anak pendidik kita Dan sekaligus praktik Di sekitar kita Tanpa harus keluar di Terlalu jauh dari rumah kita Jadi Saya mencoba dengan Sudah mengenal lingkungan sekitar Untuk pembelajaran siswa di masa pandemi Saya mencoba Mengatakan masalah kakayaan yang ada di Indonesia Tukan Dan mungkin sedikit untuk buat Dan apa-apa yang harus bisa disarankan Yang ada di sekitar Kita akan Melihat sekilas Sekilas aja mungkin Setelah keragaman hayat Indonesia ini Ini adalah salah satu sekilas Kita punya cukup banyak pisang Dengan berbagai varietas yang Kita punya anggrek Kemudian kita juga punya beberapa ikan Yang Luar biasa indahnya Dan Pernah suatu ketika Teman kami Saudara Armano Reni Yang ada di Ikan yang ada di bawah Pernama itu Baru ditemukan Langsung terjual Baru distribusikan dengan jenis baru Dipublikasi langsung Di website langsung Terjual Dengan harga yang sangat fantastis Nah ini adalah Untuk Kekayaan yang luar biasa dari kakayaan kita Namun Kenapa cukup banyak Kekayaan Indonesia itu mungkin Karena kita Ekosistem yang Jadi ada di sekitar kita Itu ada cukup Benak-benaknya cukup luas sekali Itu mulai dari laut Ada ekosistem pinggir pantai Sampai di Puncak gunung Nah ini adalah bentuk-bentuk dari Ekosistem yang menyebabkan Menyebabkan jenis-jenis fauna Atau tumbuhan dan sebagainya Itu Berbeda-beda Baik antara Ketinggian Yang di bawah Sampai ketinggian puncak Nah biasanya Distribusi Perbedaan itu Dibedakan sekitar 300 meter Dari perbukaan laut Jadi Setiap 300 Kemudian 600 900 Dan terusnya itu Mempunyai pola-pola Keminasi jenis-jenis yang berbeda-beda Dan kemudian Yang lain lagi Kenapa Berbeda-beda Ini Karena mungkin Untuk di laut Selain kedalaman laut Yang ada di sini Kedalaman laut yang ada di sini Kemudian ada yang dari Darat Dari pinggir pantai Ke lautan lepas Nah ini mungkin untuk Laut yang saat ini Penelitiannya masih Sangat sedikit Mungkin belum terungkap terlalu banyak Nah yang sama untuk Darat Dari pinggir pantai Alpin atau subalpin Yang ada di Puncak cahaya Yang ada di Papua Kenapa tinggi Kenapa diversinya tinggi Mungkin tidak lepas dari Kelacai Contohnya Belagang sekali Jadi Kita Ini dari Bismed Dan Perkutuan Tahun 51 Berarti ada kombinasi Suhu Dan yang untuk Beberapa Dibaga sistem Mulai dari Yang sangat Basah Yang warnanya hijau Ini sangat Sangat basah Kemudian yang Hingga yang Sangat kering Yang warnanya Coklat Yang ini ada Di kebanyakan Di daerah Nusa Tenggara Nah ini Menyebabkan Beberapa jenis Setiap daerah Berbeda-beda Nah Dari situlah Belum Belum Terjadi Dengan Dari situlah terjadi Beberapa jenis Yang Penyesuaianya Sesuai dengan Iklim yang setempat Nah Lain halnya Dengan Biografi di Indonesia Kalau kita Melihat Misalnya Ada di Sumatera Biografinya Setiap Di sumber Sumatera itu Berbeda-beda Ada yang Ada mungkin Ada seterah tujuh Batas Biografi Satu 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 Namun Satu Biografi Yang ada di Sumatera Dengan batas-batas Seperti ini Nah ini Kami ambil Dari Pendekatan Dari pola Distribusi Dari Presbytis Kemudian Dari Kalimantan Ini Biasanya Distribusi Biografinya Itu mengikuti Perbatasan Dari Sungai-sungai Besar Sungai Kapuas Kemudian Barito Kemudian Sungai Ini Sungai Kapuas Barito Ini Di balik Apa nih Ini Menyebabkan Setiap Binatang yang ada Di utara Berbeda 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 Di tengah Berbeda Di tenggara Dan Berbeda Di sebelah Timur Nah Ini Perbedaannya Di sebelah Disibinya Terpisahkan oleh Lebarnya Sungai Biasanya Kemudian Di Pulau Jawa Selain Dibatas oleh Beberapa Gunung Jajaran Gunung Jadi Sehingga Di sebelah Utara Dan sebelah Selatan Ada Beberapa Jenis Yang Tidak Bisa Menyeberk Dari Selatan Atau Dari Selatan Utara Dan Sebenarnya Ada Beberapa Jenis Yang Sebenarnya Hanya Sampai Di Daerah Selamat Kemudian Di Daerah Pasuran Atau Bromo Nah Ini Ada Beberapa Jenis Yang Tidak Mungkin Menyeberk Dari Selamat Atau Ada Berapa Yang Tidak Mungkin Menyeberkannya Di Daerah Selatan Bomo Ini Yang Menyebabkan Kekayaan Jenis Yang Ada Di Pulau Jawa Semata Kalimantan Sangat Banyak Sekali Hal Yang Sama Dengan Selawesi Selain Dengan Berdasarkan Geografi Bisakan Data Biologi Kemudian Dibisakan Dari Penyambangan Antar Pulau Atau Geologi Kami Juga Mencoba Beberapa Suara Suara Tarsius Ternyata Dialek Dialek Suara Bentuk Suaranya Itu Berbeda Beda Antara Daerah Selatan Sampai Utara Sehingga Beberapa Kita Bisa Mendeskripsikan Yang Tadinya Di Sulawesi Hanya Ada Satu Spesies Yaitu Tarsius Kemudian Kita Menjadi Sekitar Lebih Dari Sebelah Tarsius Yang Ada Di Sulawesi Nah Dari Itu Maka Secara Garis Besar Garis Biologi Atau Biografi Di Indonesia Yang Menyebabkan Tingginya Aniversitas Selain Adanya Dibisakan oleh Palung-palung Geologi Yang Cukup Dalam Yang Tidak Memungkinkan Pulau Satu Dan Pulau Yang Bertemu Maka Ada Beberapa Garis Biologi Yang Cukup Cukup Perlu Diketahui Ada Wales Yang Umum Kita Ketahui Ada Weber Ada Lideker Kemudian Ada Untuk Burung Mungkin ada Huxley Ada Di sini Dan Sebagainya Untuk Beberapa Jenis Tidak Maman Kecil Terutama Yang Ada Di Nusa Tenggara Sekitarnya Itu Ada Garis Yang Memisahkan Antara Sulawesi Dan Musat Tenggara Yang Sama Untuk Selawesi Dan Musat Tenggara Jawa Dan Papua Itu Jauh Berbeda Sekali Dan Jenis Jenisnya Sehingga Kami Membuat Garis Biologi Tersendiri Untuk Berlawatan Likus Dan Untuk Berlawatan Di sini Ada Batasnya Sedangkan Tikus Ini adalah Garis Biologi Tikus Yang Lalu Yang Kami Ciptakan Nah Dari Sejumlah Itu Garis Biologi Maka Kami Bisa Meringkas Sebetulnya Di Indonesia Ada Tujuh Major Island Yaitu Sumatera Kalimatan Jawa Sulawesi Nusa Tenggara Kemudian Maluku Dan Papua Ini Kelompok-kelompok Yang Yang Bisa Kita Diskripsikan Setelah Jenis-jenisnya Yang Berbeda Nah Kemudian Kalau Kita Belajar Dari Dari Situlah Kami Mencoba Apa 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 Bisa Diajarkan Kepada Sesuai Dede Bagaimana Untuk Mengetahui Jenis-jenis Yang Ada Itu Di Setiap Daerah Pasti Berbeda Antara Bali Bagaimana Melihat Keseimbangan Ecosistem Yang Bisa Kita Ajarkan Kepada Anak Kita Kita Bisa Memberikan Tugas Dengan Dekat 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 Bisa Menjalankan Tugasnya Dari Rumah Atau Di Sekitar Rumah Kami Mencoba Memberikan Wawasan Sedikit Tentang Sebuah Ekosistem Yang Baik Pasti Ada Dusen Pangan Ada Konsumen Pertama Ada Konsumen Kedua Kemudian Ada Konsumen Buncak Dan Sebuah Ekosistem Yang Baik Itu Harus Ada Di Semua Hilang Satu Segmen Maka Akan Terganggu Di Kawasan Tersebut Misalnya Untuk Produk Tangan Misalnya Tubuh Tinduan Yang Berhijau Daun Yang Berklorofir Maka Bukulah Bidrat Bidrat Arang Beras Jago Dan Sebagainya Kemudian Dari Konsumen Pertama Dari Punculnya Daun Dan Berupir Maka Ada Beberapa Serangga Bidrat Kedua Dari Sebanyaknya Serangga Yang Muncul Dari Hijau Daun Kemudian Akan Muncul Dari Konsumen Kedua Yang Akan Muncul Memanfaatkan Limpahnya Serangga Dan Sebagainya Yang Bisa Dipakar Burung Katak Yang Terakhir Adalah Konsumen Puncak Misalnya Ada Kalau Kita Beberapa Ledakan Ledakan Tikus Kemudian Katak Ada Dan Sebagainya Maka Harus Ada Konsumen Puncak Yang Memanfaatkan Untuk Menyimbangkan Sebuah Kawasan Tersebut Misalnya Adanya Hari Kalau Di Jawa Semata Ada Kemudian Ada Kemurung Ada Lang Ada Musang Kalau Di Lompok Ada Musang Kemudian Ada Putung Dan Ini Yang Harus Kita Jaga Kemudian Dari Semua Benyata Kalau Benyata Itu Pada Mati Maka Perlu Ada Kewan Perombak Ada Kapan Biawak Maka Dan Bangkai Yang Maka Bangkai Ini Yang Semua Tipe Tipe Jenis Sifat Sifat Benyata Dan Ini Harus Ada Di Semua Sistem Yang Ada Di Dunia Ini 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 Adalah Contoh Produsen Untuk Produsen Hijau Daun Ada Buah Buah Ini Maka Akan Muncul Adanya Perombak Ada Iwan-Iwan Perombak Misalnya Ada Biawak Kemudian Yang Ini Memperkecil Ada Biawak Memakan Mangsa Mangsanya Kemudian Ada Ada Bumbang Yang Memperkecil Serasa Kayu-kayu Sehingga Menjadi Lebih Kecil-kecil Sehingga Mudah Dimanfaatkan Dimudah Dirompak Jenis Yang Lebih Lagi Kemudian Ada Gagal Dan Sebagainya Nah Ini Adalah Contoh Herbivora Yang Mempatikan Hijau Daun Misalnya Dari Rombok Rumputan Ada Burung Ini Ada Gladek Ada Sapi Dan Sebagainya Nah Ini Ada Pemangsa Jenis-jenis Pemangsa Ini Ada Ada Beberapa Jenis Burung Ada Trenggiling Ada Kada Ada Tarsius Ada Ular Yang Terakhir Ada Pemangsa Puncak Pemangsa Puncak Ini Kalau Di Jawa Mungkin Harimau Kemudian Kalau Mungkin Kalau Di Indonesia Timur Mungkin Kelompok Kelompok Elang Kemudian Musang Musangan Yang Ini Yang Harus Dipertahankan Sepanjang Ekosistem Agar Tetap Baik Semuanya Terkait Dengan Kehidupan Terkait Dengan Jaring Pakan Di Sekitar Kita Harus Kita Deteksi Di Sekitar Ada Harus Ada Apa Kita Kita Bisa Mencatat Semua Jenis-jenis Yang Ada Di Sekitar Kita Harus Kita Jandat Semuanya Harus Mencakup Dengan Jaring Pakan Supaya Tetap Semua Jenis Bisa Hidup Dengan Langgeng Langgeng Dan Bisa Dipertahankan Misalnya Ada Ulat Ada Yang Memakan Burung Burung Akan Dimaksa Oleh Elang Dibaksa Oleh Ikan Mati Akan Dirombak Oleh Beberapa Jenis Hewan Perombak Nah Ini Adalah Jenis-jenis Sebuah Jaring Pakan Yang Harus Kita Bliarah Hilang Salah Satu Mungkin Akan Terganggu Misalnya Jika Disini Ada Tikus Kadal Hilang Maka Pemakan Tikus Juga Akan Berefek Pemakan Tikus Jika Hilang Maka Akan Leladakan Tikus Jika Dalam Hidup Tidak Mendapatkan Mangsanya Ini Yang Harus Berhatikan Dan Peserta Tidik Bisa Mencatat Apa Yang Ada Di Sekitar Kita Sehingga Kita Bisa Menyusun Belajar Tentang Hidupan Alam Yang Ada Di Sitar Kita Nah Ini Adalah Bagaimana Bentuk Jaring Pakan Dan Sebuah Tersusun Ecosystem Dari Produsen Konsumen Pertama Konsumen Kedua Memaksa Puncak Ini Adalah Lingkaran Lingkaran Yang Harus Diketahui Bagi Para Pendidik Yang Bisa Mencatatnya Dan Kita Bisa Berhaktikan Kepada Sesuah Didik Untuk Mencatat Semua Pendatang Yang Ada Sekitar Kita Sehingga Kita Bisa Mengolongkan Di Sekitar Itu Mana Yang Diprodusen Mana Yang Sebagainya Yang Akhirnya Kita Akan Bisa Menentukan Spesies Kunci Spesies Kunci Di suatu Kawasan Yang Kita Bisa Usulkan Untuk Menjadi Ikon Untuk Bisa Dilindungi Di Kawasan Tersebut Sehingga Dengan Spesies Kunci Maka Kita Akan Bisa Menyelamatkan Semua Kehidupan Yang Ada Di Sekitar Kita Bagaimana Ini Adalah Piramida Dan Pemeran Setan Jadi Antara Kanibura Dan Herbibura Ini Adalah Untuk Lingkaran Lingkaran Yang Bisa Dikatakan Lingkaran Setan Karena Semuanya Akan Kembali Lagi Jadi Bula-bali Akan Kembali Muser Saja Dan Di depan Ini Ini Kita Para Pendidik Bisa Mengolongkan Bisa Mencari Kita Dan Bisa Menjuruh Pada Anak Didik Mana Masuk Pendolong Tawaran Likura Ada Likura 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 Yang Bisa Jadi Bisa Menjadi Bahan Ajar Di Sekitar Kita Untuk Untuk Melakukan Sesua Didik Bisa Lebih Setia Kepada Inger Kita Nah Dari Sini Kita Akan Dari Dari Lingkaran Lantai Makanan Tersebut Kita Bisa Memberikan Tugas Misalnya Di Kita Ada Jenis Apa Saja Jenis Perompaknya Apa Saja Jenis Perjumannya Apa Saja Memangsa Ditemukan Di Jam Berapa Lokasinya Dimana Dan Ditemukan Jam Jumlah Berapa Dan Bagaimana Tiga Laku Tersebut Nah Ini Misalnya Kita Mencabat Disitu Ada Jenis Cecak Kita Temukan Di Malam Hari Jam Sekian Sedang Mangsa Nyamuk Atau Serangga Berapa Penelitian Ringkas Di Sekitar Kita Sekaligus Bisa Memberikan Cerita Terkait Dengan Kondisi Yang Ada Di Sekitar Kita Nah Dari Kesemua Tersebut Intinya Adalah Kita Bisa Menentukan Kiston Spesies Atau Spesies Perunut Kiston Itu Dalam Bahasa Rumus Adalah Jenis Perunut Jenis Jenis Yang Merunut Yang Menjadi Acuan Ini Harus Kita Pertahankan Tetap Ada Di Semua Lini Di Kehidupan Kita Karena Ketidak Adaan Kiston Ini Akan Menyebabkan Kekacauan Yang Ada Sekitar Kita Misalnya Jadi Saat Dibingang Kiston Adalah Sebuah Penanggung Jawab Tunggal Dan Dapat Dibingang Diketahui Dengan Mudah Dengan Cara Mengambilnya Jadi Jika Sudah Mengajarkan Benar Benar Bapak Ibu Bisa menerangkan Bisa mencari Kistonnya Apa Kiston itu harus Kita Perkankan Supaya Kiston kita Aman Tidak Banyak Tidak Lestari Tumbuhan Makanya Diserbuki Ulet Setiap Lokasi Istornya Selalu Berbeda Jadi Di Pulau Lombok Istornya Juga Berbeda Dengan Di Pulau Jawa Dengan Bali Juga Beda Dengan Sumbawa Pasti Beda Ini Tergantung Jenis Apa Yang Ada Tersebut Misalnya Di Pulau Lombok Istornya Adalah Untung Kemudian Di pinggir Pantai Uka Kustase Dan Mengroof Dan Pemangsa Pemangsa Penjarahnya Misalnya Kalau Uka Bisa Sebagai Contoh Adalah Kustase Yang Ada Di pinggir Pantai Mengroof Itu Tanpa Adanya Mengroof Uka Tidak Akan Bisa Hidup Sebaliknya Tanpa Ada Uka Maka Mengroof Tidak Akan Bisa Hidup Karena Uka Berfungsi Untuk Menjebak Lumpur Memocah Nitrogen Dan Mengroof Baru Baru Bisa Memanfaatkan Pakan Dari Bupu Bupu Yang Dipecah Oleh Uka Dan Sebagainya Tetapi Tanpa Mengroof Uka Juga Tidak Bisa Memecah Hidup Karena Uka Membutuhkan Mengroof Sebagai Tempat Perlindung Dia Ini Yang Harus Kita Pelajari Dan Untuk Para Peserta Dide Yang Bisa Digunakan Untuk Panduan Sekaligus Untuk Mengajarkan Makna Fungsi Hayati Yang Ada Di Sekitar Perumah Kita Terutama Yang Lebih Di Masa Pandemi Kemudian Kita Bisa Melihat Dominasi Dan Indikator Perusakan Apa Yang Dimasuk Dengan Jenis Yang Dominan Jadi Jenis Yang Dominan Sebuah Karakteristik Dari Jenis Yang Dominan Dapat Memelarui Kesimpulan Komunitas Jadi Jenis Yang Dominan Belum Tentu Baik Dan Belum Tentu Jelek Dan Setiap Kawasan Pasti Ada Jenis-jenis Yang Domina Mana Yang Domina Dan Mana Yang Tidak Itu Perlu Mendapatkan Kajian Dan Bisa Dicatat Di Setiap Sekitar Lingkuan Kita Misalnya Sebagai Contoh Adalah Pada Waktu Di Hutan Primer Selalu Di Sangat Tinggi Misalnya Ada Jenis-jenis Tikus Ada Ratus Seksulan Ada Ratus Hatus Arga Argetip Penter Ada Maksumis Ada Sepodemis Dan Sebagainya Kondisi Jenis-jenis Ini Selalu Ini adalah Contoh Di Indonesia Bagian Barat Jenis-jenis Ini Untuk Tikus Jika Di Dalam Kondisi Hutan Primer Otomatis Jenis-jenis Adalah Dominasinya Adalah Seimbang Tidak Ada Yang Dominant Tetapi Begitu Ada Kerusakan Sedikit Misalnya Jadi Hutan Sekunder Maka Terjadi Perubahan Dominasi Maka Ratus Eksulan Ada Maksumis Sweet Hedi Dan Maksumis Sribar Itu Akan Dominasi Di Kawasan Hutan Sekunder Sedang Levodami Sabanus Itu Akan Ternyata Ternyata Tersingkir Jadi Menjadi Jenisnya Jumlah Jenis Dominasi Tidak Ada Dan Bahkan Jadi Sebenarnya Jika Hutan Sekunder Ini Berubah Menjadi Persawahan Maka Dominasinya Juga Akan Berubah Jadi Jadi Hanya Ratus Eksulan Maksumis Latedi Dan Jika Itu Adalah Sawah Irigasi Maka Yang Mendominasi Adalah Ratus Eksulan Dan Mus Karuli Dominasi Ini Akan Mempengaruhi Kondisi Yang ada Di sekitar Kita Jika Terjadi Perubahan Habitat Lagi Menjadi Tegalan Maka Dominasi Akan Akan Maksumis Maksumis Punah Dan Sebagainya Ini Harus Dimengerti Bagaimana Dominasi Ada Yang Bisa Menguntungkan Dan Bisa Maksumis Yang 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 Akhir Ini Menjadi Mengejala Misalnya Untuk Tikus Misalnya Adanya Leptospirosis Yang Bisa Tingkat Kematiannya Bisa Lebih Dari 10% Nah Saya Coba Untuk Bagaimana Kalau Kita Melihat Perairan Yang Ada Di Sekitar Kita Di Perairan Kita Pasti Ada Yang Namanya Bentos Nah Disinilah Kita Bisa Melihat Bagaimana Sebuah Perairan Itu Bersih Atau Tidak Itu Kita Bisa Gunakan Pursa Anak Didik Untuk Melihat Mengobrak Perairan Perairan Misalnya Solokan Atau Perairan Perairan Yang Ada Di Sekitar Mereka Untuk Identifikasi Apakah Kondisinya Di Perairan Tersebut Baik Atau Jelek Misalnya Ada Kita Cadat Ada Nimfa Larat Batu Kemudian Ini Ada Serangga Pricoptera Yang Memiliki Dua Ekor Yang Banget Panjang Insalnya Di Pangkal Kaki Atau Abdomel Dijumpai Merayak Di Antara Batu Terutama Di Daerah Arus Berhas Kemudian Ada Kepik Pinggan Lava Dari Nimpal Lalat Sehari Pipe Ada Nimpal Lalat Sehari Binsang Apakah Bisa Ditemukan Di Sekitar Kita Atau Tidak Ini Nanti Kita Bisa Lakukan Juga Di Sekitar Sungai Air Yang Mengalir Baik Air Deras Maupun Air Yang Tidak Deras Nah Ada Lava Ulat Air Kemudian Ada Nimpal Lalat Ada Nimpal Cabur Cabur Ini Kita Bisa Mengerahkan Produk Anak Dede Kita Mencatat Semua Jenis Binatang Agro Pentos Ini Untuk Bisa Dicatat Apakah Ada Di Sekitar Kehidupan Mu Nah Ini Nanti Kita Bisa Menentukan Apakah Sekitar Itu Adalah Airnya Jenih Atau Tidak Nah Dari Semua Jenis Jenis Binatang Ini Nanti Kita Bisa Membuat Suatu Model 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 Tiket Kejenian Kita Ini Adalah Nah Ini Jika Ada Ini Cacing Cacing Gini Cacing BP Dan Ini Bisa Kita Katakan Lintah Bahwa Kondisi Tersebut Adalah Sangat Jelek Kita Kita Bisa Mencatat Disini Ini Ada Petunjuk Penilaian Akuatik Dengan Menggunakan Jenis-jenis Yang Diatang Yang Ada Kami Catat Yang Saya Terangkan Tadi Misalnya Jika Ada Ini Kep Ini Maka Yang Warna Biru Maka Kita Jelis-jel Tersebut Warna Biru Maka Katakan Bahwa Di Perahiran Masih Jika Ditemukan Salah Satu Saja Yang Diatang Yang Warna Biru Ini Kota Warna Biru Ini Maka Diatang Daerah Yang Subur Atau Daerah Yang Masih Sangat Seni Kemudian Kita Kemudian Kita Lihat Jika Ada Daerah Yang Ada Warna Hijau Ini Jilis-jil Ada Capet Udang Ini Nimpah Ini Nanti Akan Kita Katakan Bahwa Daerah Tersebut Jika Sudah Ada Capet Udang Ini Tentu Yang Dibiru Sudah Tidak Ada Ini Kita Katakan Kondisi Perahiran Terus Adalah Masih Cukup Baik Jadi Modul-modul Ini Bisa Digunakan Untuk Bisa Melatih Anak Didik Kita Jenis-jenis Mengidentikasi Kawasan Yang Ini Dan Yang Tidak Ada Warna Kotak Kuning Ini Bisa Menjadi Tanda Terakhir Adalah Jika Hanya Ditemukan Hewan Yang Cacing Ini Yang Dapat Dikatakan Daerah Yang Sangat Kotor Sekali Ini Bisa Jadi Kita Bisa Memberitakan Kepada Anak Dik Untuk Menilai Sendiri Bagaimana Kondisi Perlahiran Di Sekitarnya Di Masa Pandem Ini Kita Bisa Mencatat Bisa Mencatat Apa Terberat Apa Saja Sesuai Dengan Yang Kami Terangkan Tadi Di Perlahiran Ada Ditemukan Di Jam Berapa Di Lokasi Mana Jumlahnya Berapa Disitulah Kita Bisa Membuat Kesimpulan Apakah Di Lokasi Di Lokasinya Adalah Sangat Baik Baik Sedang Dan Sangat Ini Bisa Digunakan Menjadi Bagian Dari Tugas Pada Anak Didik Sekaligus Mengajak Anak Didik Untuk Tidak Keluar Sangat Jauh Dari Komplek Rumahannya Atau Dari Sekitar Rumahnya Untuk Tetap Berdiam Diri Di Sekitar Rumah Saja Terima Kasih Bapak Ibu Sekalian Dan Sekian Saya Mereka Terima Silahkan Terima kasih Prof. Ibnu Marianto Atas Penyajian Materi Yang Diberikan Pada Pagi Hari Menjelang Siang Di Di Waktu Indonesia Timur Untuk Pemateri Yang Kedua Yaitu Ibu Afifah Bisa Didengar Suara Kami Disini Ibu Afifah Suaranya Masih Belum Terdengar Bu Afifah Belum 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 Selamat 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 Fadi Saya Coba Pakai Headset Ini Tidak Pakai Headset Apakah Terdengar Sudah Terdengar Sudah Terdengar Sudah Terdengar Apakah MSI Lahur Tahun 1982 19 Agustus Bu Afifah Merupakan Lulusan Dari Magister Art Emper Men Men Menjabat Di Dinas Balai Konservasi Sumber Alam Tidak Selain itu Bu Afifah Sebagai Leader Dari Konservasi Di Daerah Gunung Tuna Yang Kita Biasa Sebut Dengan Gunung Tuna Biasa Salah Satu Leader Yang Suka Daripada Daerah Konservasi Di Gunung Tuna Ya Itu Sedikit Daripada CV Dari Bu Afifah Dan Sampai Bu Afifah Bersedia Untuk Menyampaikan Masalah Siang Hari Pada Bu Afifah Kami Silahkan Terima kasih Bu Fajri Bisa Terdengar Dengan Baik Bisa Bu Ya Terima kasih Banyak Alhamdulillah Tujuh Syukur Tujuh Syukur Yang telah Limpahan Rahmat Kepada Kita Sehingga Hari ini Kita Bisa Berkumpul Dalam Keadaan Sehat Meskipun Di Masa Pandemi Terima Kasih Banyak Atas Undangannya Kami Sampaikan Pada Adekan Fakultas Sains Dan Teknik Universitas Pendidikan Mandalika Kemudian Ibu Kaprodi Ibu Dr. Ika Terima kasih Telah memberikan Kesempatan Kepada saya Untuk Berbagi Pengalaman Mungkin Kemudian Pada Profesor Ibnu Terima kasih Banyak Tadi materinya Sangat Menarik Jadi Saya Belajar Banyak Ini hari ini Dengan beliau Terima kasih Ibu Fajri Yang sudah Mengantarkan Diskusi Semoga Hari ini Kita bisa Diskusinya Lebih Teru ya Kita sama-sama Belajar Hari ini Jadi Sebagaimana Kemarin Disampaikan Oleh Panitia Kami Diminta Untuk Menyampaikan Lingkungan Sebagai Sumber Belajar Jadi Karena Kami Bekerja Di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Senggara Barat Jadi Kami Mengelola Kawasan Konservasi Ini Bisa Menjadi Salah Satu Dari Media Belajar Tersebut Jadi Kami Beli Judul Laboratorium Alam Lingkungan Sebagai Laboratorium Alam Boleh Di Share Screen Atau Saya Yang Share Screen Dari Ibu Boleh Dari Kami Juga Boleh Saya Coba Share Screen Tersebut Dari mohon maaf, boleh izin dari Ibu ini not responding mohon maaf sebelum kita masuk ke materi, kemarin sudah disampaikan oleh Panitia, jadi kami ada beberapa yang ingin kami coba pastikan, sebagaimana yang diatakan oleh Panitia bagaimana fungsi sebagai sumber belajar kemudian kendala-kendalanya apa saja sih, kemudian peran lingkungan di masa pandemi dan kawasan konservasi BKS DMPP yang bisa menjadi ini apa namanya slideshow ini dari saya dari Ibu materi dari kita dari kita boleh slide show boleh dimulai iya iya boleh jadi lingkungan sebagai sumber belajar ada beberapa di lingkungan itu apa saja sebenarnya dari kombinasi biotik dan abiotik ya, jadi kalau beberapa ahli menurut pengundang 32 tentang RR itu disitu merupakan kesatuan ruang semua benda keadaan dan makhluk hidup yang menjadi apa namanya penyusun dari ekosistem tersebut mempengaruhi kehidupan siap kalau misalnya anak-anak didik kita itu di beri pilihan mungkin ya untuk memilih kira-kira apa yang menjadi bayangan kita belajar indoor dan outdoor kira-kira percinta didik tentu akan lebih memilih belajar di ruangan eh, di luar ruangan mohon maaf karena kita bisa memperoleh banyak manfaat dari sana di slide show mohon maaf orang belanya belum slide show sudah slide show di layar kami Bu Afifah ini loadingnya agak lama laptop saya siap terima kasih nah boleh dianjut jadi ada beberapa tipe lingkungan yang bisa kita pelajari jadi disini ada lingkungan sosial kemudian lingkungan alam lingkungan buatan dan gabungan dari ke tadi disampaikan oleh profesor bahwa lingkungan itu memberikan peran yang banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya tadi ibu ika ya ibu dokter menyampaikan bahwa di undikmas sudah ada kegiatan seperti melatih kewiraan untuk masyarakat karena itu termasuk dari lingkungan sosial untuk kawasan konservasi BKS DGB itu terdapat masyarakat di sekitar kawasan yang bisa menjadi sumber belajar juga bagi para peserta didik jadi bagaimana masyarakat itu berpelilaku terhadap hutan kemudian bagaimana masyarakat kita itu mengambil hasil hutan seperti itu kemudian selain itu lingkungan juga apa namanya sebesarnya ada lingkungan kerja lingkungan sekolah kemudian lingkungan tempat tinggal jadi itu semua merupakan sumber belajar yang bagaimana mereka mengapresiasi terhadap alam kemudian yang kedua kategori kedua adalah lingkungan alam jadi lingkungan alam ini bagaimana kami sebagai pengelola kawasan mengelola 17 kawasan konservasi jadi ada beberapa tipe-tipe hutan kemudian ada danau sungai dan lain sebagainya itu merupakan apa namanya merupakan lingkungan alam kemudian yang selanjutnya adalah lingkungan buatan nah lingkungan buatan ini merupakan kondisi yang dibuat oleh manusia untuk mempelajari tiruan alam jadi seperti misalnya diorama untuk tata surya kemudian dan semacamnya kemudian yang terakhir adalah mix gabungan dari lingkungan sosial kemudian lingkungan alam dan lingkungan buatan tadi itu sangat juga bisa menjadi salah satu sumber belajar kemudian kalau tadi disampaikan oleh profesor ternyata banyak hal yang kita belum ketahui kita belum mempelajari alam ini seperti apa jadi manfaat yang kita peroleh dari alam itu ternyata sangat banyak tadi disampaikan profesor tadi ternyata juga jadi bagaimana kita bisa memberikan bahan ajar kepada peserta didik untuk mengamati lingkungan sekitar kita jadi memang dengan belajar dalam itu kita menjadi lebih kreatif kreatif terhadap metode belajar jadi metode belajar bisa sangat bervariasi kemudian siswa lebih menikmati proses sebagai contoh anak saya di kelas lina SD ketika diminta oleh guru untuk mengamati lingkungan sekitar mencatat mama pohon kemudian binatang apa saja itu sangat tertarik mereka jadi secara tidak langsung ternyata oh saya belajar jadi belajar tidak hanya dari textbook ketika suasana belajar seperti itu mereka tidak merasa belajar sehingga lebih mudah untuk diterima lebih cepat masuk kemudian yang lanjutnya adalah perkembangan fisik dan pikirannya jadi seimbang jadi karena harus berjalan kemudian harus mengamati jadi aspek motornya bisa terasa kemudian aspek sosial karena harus berinteraksi dengan orang lain itu juga menjadi salah satu keunggungan yang terakhir paling penting kalau menurut saya pribadi mungkin Bapak Ibu juga demikian karena dengan belajar di alam ini bisa mengajarkan pada kita untuk cinta lingkungan jadi menumbuhkan rasa kecintaan terhadap alam kemudian bersyukur atas ciptaannya dan memberikan kesadaran dalam menjaga jadi ketika transfer rasa ini yang paling sulit kalau menurut saya jadi ketika rasa mencintai ini sudah ditularkan kepada peserta didik saya rasa permasalahan-permasalahan yang terkait lingkungan itu akan selesai jadi ketika kita mengenal kemudian memahami dan timbul rasa mencintai itu saya rasa akan menjadi apa namanya satu hal yang menjadi ending yang tak luar bisa ketika belajar di alam kemudian ternyata belajar di alam itu menemui kendala kemarin bu jadi mohon menampaikan kendala kendala apa yang kita harus jadi alam jadi kami coba bikin beberapa poin ternyata ada siswa yang belajar di kawasan konservasi BKSDA itu menemui tiga hal ini tiga hal utama yang pertama adalah akses jadi kawasan konservasi itu biasanya berada di remote area mungkin Ibu Fajri sudah biasa keluar mas putan bisa merasakan bahwa kawasan konservasi itu biasanya jalannya susah harus naik gunung menyusur pantai seperti itu jadi akses ini lumayan dibandingkan kita harus belajar di dalam ruangan kemudian yang kedua adalah dari sisi peralatan nah peralatan seperti apa belajar di dalam kelas mungkin kita hanya butuh buku dan alat tulis namun ketika kita mau mengamati alam kita butuh banyak ini ya peralatan terutama kalau mau mengamati kehidupan biota di bawah laut jadi mungkin harus ada alat taping kemudian ada ini ya kayak sabah itu untuk catat di bawah air kemudian ada GPS mungkin kita pakai ini ya panedafom karena di dalam kawasan kemudian peralatan-peralatan lain yang apa namanya yang itu mudah diakses oleh mahasiswa jadi kemudian yang terakhir adalah dari sisi keamanan dari sisi keamanan ketika kita belajar di luar ruangan di hutan yang remote tadi jadi sisi keamanan ini menjadi salah satu bagi kami mungkin tantangan ya jadi nanti kalau ada adik-adik mahasiswa yang mau melakukan penelitian di lapangan jangan khawatir nanti bisa menghubungi petugas di lapangan mungkin di dalam forum ini nanti ada teman kami atau juga petugas bisa menjadi salah satu narah hubung kemudian yang selanjutnya adalah ini ya bagaimana sih memenemalisir kendala-kendala tadi ya kan kita ada kendala tiga kendala tadi itu sebenarnya semua bisa diatasi jadi yang pertama pelajari kondisi di lapangan sebaik-baiknya jadi survei lokasi sebelum kita mau melakukan penelitian itu sangat penting misalnya ada adik-adik mahasiswa atau ibu bapak-ibu dosen yang mau melakukan penelitian untuk membuat proposal bisa survei terlebih dahulu sehingga kebutuhan apa saja kemudian permasalahan yang mungkin dihadapi bisa diketapkan kemudian yang kedua adalah persiapan operasional ya dan peralatan jadi ketika sudah tahu kondisinya oh ternyata kalau mau pengamatan kakak tua di jerewe kita harus menginap lima hari jadi logistiknya harus dipersiapkan kemudian tenda dan lain sebagainya mungkin sleeping bank itu semua akan dimilimalisir ketika kita sudah mengetahui kondisi di lapangan kemudian peralatan nanti ketika itu sulit diakses oleh mahasiswa mungkin bisa berkomunikasi kami ke pengelola apabila tersedia memungkinkan untuk dipinjamkan seperti itu kemudian yang ketiga adalah melibatkan petugas atau orang lokal atau tenaga ahli jadi ketika mungkin contoh mudahnya mungkin ketika kita mau diving sudah biasa diving tetapi itu tidak boleh kita langsung nyebur aja tanpa mengajak ini ya dive master lokal karena yang mengetahui kondisi lokal di sana arusnya seperti apa kemudian apa saja satwa di bawah yang mungkin bisa menjadi bahaya seperti itu nah kemudian apa yang harus dilakukan kita tidak melakukan penelitian ya tadi ada survei kemudian izin lokasi kemudian mengajak pendamping dan mematuhi peraturan dan kearifan lokal syarikat setempat kemudian menginjak pada peran alam lingkungan ini di masa pandemi ini kalau kita bicara perannya sangat luar biasa besar karena yang pertama kita merasakan sendiri ya di masa PSBB kemarin logistik itu dari luar akan terkendala gitu ketika alam ini sudah menyediakan apa yang kita butuhkan itu kita tidak perlu khawatir jadi kita bisa mengoptimalkan alam sebagai penyedia suplai makanan bagi kita kemudian yang selanjutnya alam sebagai sumber kesehatan ini nanti kami akan menjelaskan di sesi berikutnya kemudian alam sebagai sumber energi jadi saat ini kita sebenarnya alam itu tidak butuh kita tapi kita yang sangat butuh dengan alam jadi kita menghirup udara kemudian binar matahari sebagai solar panel sumbernya kemudian minyak bumi semua itu berasal dari alam jadi kita sangat tergantung dari keberadaan alam kemudian yang keempat adalah alam sebagai ini laboratorium alam tadi ya sebagai sumber kita belajar jadi bagaimana dulu tadi menarik sekali apa yang disampaikan Prof Ibnu ya bahwa bagaimana kita mengulik masa lalu untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik jadi itu saya sangat sepakat sepakat jadi apa yang kita nikmati saat ini itu adalah imitasi dari kita belajar di alam jadi bagaimana capung itu bisa kita imitasi menjadi teknologi helikopter kemudian burung nah sebagainya jadi sebenarnya kita ini sangat terkoneksi dengan alam kemudian yang kelima adalah sebagai ketika polusi udara yang sudah luar biasa tidak terbendung tetapi ternyata alam bisa mengurangi dengan ini sebagai dia menyerah karbon yang dikeluarkan oleh aktivitas manusia tadi ya jadi luar biasa manfaat alam ini di masa pandemi ini kemudian yang berikutnya kami akan menjelaskan bagaimana alam ini sebagai sumber kehidupan sumber kesehatan ya sumber kesehatan dan ilmu berikutnya adalah healing forest jadi healing forest ini pertama kali sebenarnya ditemukan ya bukan ditemukan dicetuskan oleh seorang ahli dari China beliau memperkenalkan namanya King Lee jadi dalam bukunya Sindrin Yowu The Art of Science of Forest Banting jadi hutan ini memberikan apa ya terapi kesehatan bagi kita dalam sebuah penelitian yang disampaikan oleh Meta pada 2019 bahwa tegakan itu tegakan pohon ya ekosistem hutan itu dapat memulihkan kesehatan fisik maupun mental jadi di masa pandemi ini terbukti sekali ya dalam sebuah penelitian kita kan disuruh berjemur ya berjemur jadi kita memberi efek jadi kita bisa menyerah vitamin D dari sinar matahari kemudian vitamin D tersebut meningkatkan imun imun kita gitu imunoglobulator jadi itu terbukti sekali kemudian sejak ini ya King Lee juga menyebutkan dalam bukunya bahwa ketika kita 20 meter 20 menit di hutan itu sudah menurunkan kadar stres dan hormon cortisol kita jadi luar biasa kemudian kami ingin bercerita jadi sedikit pengalaman bagaimana peran hutan itu bagi kehidupan manusia dari sebelum lahir sampai ketika sudah mengal gitu jadi kita belajar dari hal itu dari sebelum lahir di dalam kandungan ibu sampai setelah meninggal jadi konsen ini dikenalkan pertama kali di Korea dikenal dengan G7 jadi generasi 7 disini disebutkan bahwa ada forest cycle untuk manusia itu jadi sebelum lahir ketika di dalam itu kita sudah ada kegiatan disana aktivitas pendidikan untuk ibu-ibu hamil jadi bagaimana memperkenalkan alam itu dari sejak dalam kandungan jadi ketika ibu hamil itu diajak ke hutan ternyata menurunkan tingkat stres yang ada pada ibu hamil tersebut sehingga ketika nanti melahirkan itu bisa lebih percaya diri gitu kemudian yang kedua adalah pendidikan usia dini early childhood jadi di G7 ini disini digambarkan di slide ya disitu ada anak-anak TK anak SD belajar di alam bagaimana dia mengenal jenis-jenis nangan obat mencium baunya kemudian merasakan bagaimana melihat simbiosis mutualisme yang ada di alam dan belajar mengumpulkan bahan-bahan yang bisa dijadikan sumber pakan seperti itu jadi anak-anak disini menjadi lebih istilahnya apa ya menghargai lebih menghargai lingkungan yang ada di sekitarnya sejak dini kemudian yang ketiga adalah usia remaja jadi disini anak-anak tingkat SMP SMA disitu kan mulai labil mulai ini biasanya gejala kegelisahan kemudian depresi itu sudah terlihat dalam penelitian disebutkan bahwa ternyata fungsi hutan ini bisa menurunkan kadar stres dan kegelisahan pada siswa kemudian bisa meningkatkan rasa percaya diri nah tadi disebut diceritakan oleh Profesor Ibnu bahwa ada tugas-tugas ketika mempelajari alam nah itu sangat bagus sekali ketika anak-anak diajak mengamati alam kemudian mempresentasikannya jadi rasa percaya diri itu akan muncul kemudian bagaimana mereka menghirup udara bebas dan bisa memaknai alam ini bagi kita bagi kehidupan kita kemudian yang selanjutnya adalah untuk ini yang sudah berumah tangga ya make life jadi yang sudah dewasa gitu sudah dewasa disitu juga menjadi sangat penting jadi contohnya disitu mereka bisa menurunkan kadar stres dengan outbound dan lain sebagainya nah di Tuna ini sudah mulai di dikembangkan tadi Ibu Fajri moderator menceritakan bahwa pengembangan di Tuna ini sudah mulai jadi early childhood kemudian untuk anak remaja dan untuk usia dewasa ini sudah mulai dikembangkan salah satunya adalah metode kirofraksi dan forest batting jadi mandi hutan jadi bagaimana hormon yang dari alam itu kita serap untuk mengembalikan imunitas kita gitu kemudian yang terakhir adalah pasca kematian jadi mungkin kalau yang J7 ini kalau diterapkan di Indonesia mungkin tidak sesuai karena kalau orang Korea kan dikubur maksudnya bukan dikremasi ya kemudian abunya dikubur di hutan seperti itu jadi kalau yang J7 belum tepat untuk diterapkan di Indonesia nah untuk yang J1 ini sangat bagus ketika bisa kita terapkan di Indonesia kemudian tadi saya bercerita di awal BKSDA MTB mengolah 17 kelasan konsepasi bisa menjadi sumber belajar bagi para peserta didik jadi para peserta didik dan mahasiswa bisa ini apa namanya bisa menjadikan itu sebagai laboratorium olam saya karena di laptop saya belum tampak ini kayaknya lemak jadi yang pertama kami jadi dari Lombok Barat ya dari Lombok Barat paling ujung itu ada bangko-bangko sampai paling timur ada jagar alam Toko Kota Lambu disitu adalah sumber belajar bagi kita semua tadi disampaikan oleh profesor sangat menarik ada lima atau enam komponen ya tadi ekosistem itu dikatakan sangat baik ketika ada dari konsen sampai dekomposer nah itu semua bisa kita pelajari di hutan kita tidak perlu jauh-jauh jadi kalau di masa pandemi ini belajar tidak boleh bertatap muka di kelas ya harus daring adik-adik yang tersebar di Sumbawa Bima bisa kawasan konservasi yang terdekat jadi itu tersebar jadi hati tertanya kemudian saya coba ini mohon maaf tidak urut ya jadi kalau dari Sumbawa itu ada di Bima ada TWA ada pangga tadi disebutkan oleh profesor bahwa di setiap kawasan itu punya flagship spesies masing-masing tergantung kawasan nah untuk di Mada Pangga ini menarik di sana ditemui salah satu spesies kunci prioritas nasional yaitu Elang Flores nah itu adik-adik mahasiswa bisa meneliti lebih lanjut jadi Elang Flores kemudian kemudian di sana ada potensi ini ya tanaman obat mohon maaf saya boleh menjelaskan boleh balik satu slide ibu ya kawasan konservasi itu di Indonesia dibagi ke dalam kawasan pelestarian alam kawasan suaka alam dan taman buru mungkin kami tidak akan menjelaskan lebih detail kawasan suaka alam itu seperti apa tapi kawasan suaka alam itu terdiri dari suaka margasatwa dan cagar alam kemudian kalau kawasan pelestarian alam itu ada national park taman nasional yang di NPNI kita punya dua ya taman nasional Rinjani dan Tambora kemudian taman wisata alam dan taman hutan raya kalau di NTB ada satu namanya Terasa kemudian taman buru kebetulan di Indonesia tidak banyak taman buru di Indonesia kita beruntung punya satu taman buru yaitu taman buru Pulau Moyo kemudian tadi tadi sudah kami jelaskan masuk ke TW Amada Pangga bahwa disana ada elang prores kemudian tanaman obat bisa dilakukan penelitian lebih lanjut karena kami memang tidak belum punya data seris terkait monitoring satu tersebut kemudian jaga lantung kota lambu disini sangat unik karena terdiri dari dua ekosistem penting yakni mangrove dan juga savana nah mangrove nya sangat sedikit ya savana nya sangat luas sekitar 98% dan 12% adalah mangrove nah tadi diceritakan oleh profesor bahwa ada ketone spesies di mangrove di uca nah mungkin bisa diteliti juga apakah di mangrove di CA atau kota lambu ini ada penyusun itu kemudian burung migran yang dapat kita jumpai di sana ini sangat menarik kemudian raptor elang flores juga ditemui kemudian elang laut perut putih kemudian elang bondol dan lain sebagainya ini di tingkat pemangsa kemudian ada satwa ruminansia ada rusa dan beberapa satwa penting lainnya untuk di cagar alam pedau di Sumbawa di Sumbawa ini beberapa peneliti LIPI sudah melakukan penelitian Bapak Ibu jadi di sana menurut penelitian ini ya sawo keciknya di sana itu menjadi indukan jadi kalau di MTB ini yang jenisnya seperti itu dengan diameter yang sangat besar menjadi indukan yang bagus hanya ada di cagar alam pedau hanya sekitar belasan di sana kemudian potensi burung air dan burung migran serta penyung kemudian di pulau panjang nah di pulau panjang ini letaknya di alas di labuan mapin dan bungin kita bisa nyeberang dari sana di situ sebagian besar adalah mangrove kebalikan dari tadi ya lambu ya jadi kalau di sana savannya yang sedikit mangrovenya yang banyak jadi untuk di mangrove cagar alam pulau panjang ini merupakan yang terluas yang terluas yang ada di NTB kemudian menjadi apa namanya ya setelah kita teliti ternyata 75% mangrove balinsera itu ada di dalam kawasan tersebut jadi sangat unik sangat menarik untuk diteliti monggo kalau berkenan di sana kemudian di lombok itu ada TWA kerandangan dan suran adin yang sudah sangat banyak diteliti oleh adik-adik mahasiswa dari undigma juga di sana ada elang flores celup purinjani kemudian jenis fungi dan kalau di suranadi ada jenis-jenis tanaman obat dan primata lainnya kemudian untuk di taman buru pulau moyo ada fleksis spesies Bapak Ibu di sana ada kakak tua kecil jambu kuning ini ini mohon di koreksi nanti prof kalau keliru jadi menurut informasi ini endemik di sini karena kalau di ketimur lagi itu jenisnya yang agak besar kalau di Sumbawa yang ditemui adalah kakak tua kecil jambu kuning kemudian burung gosong nah untuk di kawasan KSA Jerewe ini juga merupakan habitat penting bagi kakak tua di sana bisa kita jumpai yang bisa yang berminat untuk meneliti bisa dilakukan di sana kemudian yang selanjutnya untuk yang tertarik meneliti biota laut itu kita ada dua kawasan yang dikeluar BKSD NTB itu ada Pulau Moyo dan Satonda nah di Pulau Moyo ini kegiatan yang rutin dilakukan adalah monitoring terung karang dan ikan karang nah kemudian aktivitas lainnya adalah transplantasi dan sosialisasi kemudian gap yang mungkin bisa diteliti untuk ada mahasiswa maupun Bapak-Ibu dosen disini belum ada penelitian yang ini terkait lamun kemudian bagaimana pengaruh aktivitas manusia jadi ini yang saya sebut tadi ya yang mix tadi ya aktivitas di Main Island ini terhadap kondisi perairan di Pulau Moyo kemudian Pulau Moyo ini kan adalah pulau kecil yang apa namanya sebagian besar penghidupannya adalah dari bertani berkebun sedangkan di Main Island nya justru melayan nah bagaimana apa namanya pengaruh potensi biota laut ini terhadap aktivitas kehidupan masyarakat di sekitar itu juga mungkin bisa menjadi sesuatu yang bisa diteliti kemudian di Satonda ini kita punya sesuatu yang unik yaitu adalah Stromatolite jadi Stromatolite ini menurut beberapa penelitian yang saya baca dari Jerman itu merupakan penciri danau Precambrian jadi kita patut berbangga Bapak Ibu adik-adik bisa meneliti terkait Stromatolite ini lebih lanjut karena memang belum ada yang mendetil terkait ini kemudian jenis ikannya juga unik tadi mungkin disampaikan oleh Profesor bahwa ada jenis ikan yang ditemukan gitu ya nah mungkin bisa jadi di perairan Danau Satonda yang merupakan danau ini ya danau Precise ya jadi Blue Tower sekarang menjadi Payau itu menjadi salah satu ekosistem unik yang mempengaruhi kehidupan ikan di dalamnya dan juga Stromatolite kemudian terumbu karang juga seperti itu bisa diteliti di perairan Pulau Satonda kemudian kemudian yang selanjutnya kami ingin coba memaparkan ini ya penelitian-penelitian yang sudah ada di BKSDA NTB jadi terkait Insekta dan Mamalia ini masih sangat sedikit ini kami coba teratai dan kewisata dan terkait Monomi itu sudah lumayan banyak kemudian untuk Insekta dan Mamalia fungi itu masih sangat sedikit nah mungkin adik-adik dari Prodi Biologi bisa memperkaya kasanah keilmuan yang bisa di-share ya dibagi ke kami sebagai pengelola kemudian satwa lainnya kemudian boleh dilanjutkan jadi ini adalah sebaran penelitian yang paling banyak itu adalah Kerendangan dan Suranadi karena memang aksesnya paling mudah jadi tadi saya sampaikan kendalanya paling sedikit ini karena aksesnya paling mudah kemudian sudah ada pondok jadi adik-adik mahasiswa tidak kesulitan ketika bermalam nah kemudian dilanjutkan dengan kawasan lain mungkin kami bisa sharing nanti adik-adik mahasiswa atau dosen peneliti yang ingin melakukan penelitian di kawasan bisa menghubungi kami kira-kira lokasi mana kebutuhan datanya apa dan lain sebagainya kita bisa berkolaborasi nah ketika adik-adik mahasiswa ini bisa dikumpulkan hasil penelitian dalam sebuah seminar atau apa namanya ya seminar hasil mungkin ya bisa dijadikan prosiding itu sangat menarik kan bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa walaupun bagi kami sebagai pengguna selanjutnya ini adalah langkah pengajuan izin penelitian di kami jadi bisa untuk skripsi magang juga PKL langkah awalnya seperti ini survei kemudian bisa mengajukan proposal yang telah disahkan dari prodi masing-masing ke balai KSDA NTB jadi atau ke taman nasional ya kalau untuk kawan kesan konservasi yang dikelola taman nasional kemudian proposal tersebut disahkan tertentunya kemudian formnya dilengkapi dengan permohonan tertulis kemudian menandatangani pernyataan di atas makerai dan selanjutnya si maksi dapat diproses dan diterbitkan oleh balai KSDA NTB jadi itu yang mendapat kami sampaikan mungkin boleh dicatat bagaimana menghubungi kami disitu kami tulis ya ada pantapresen yang bisa Bapak Ibu catat oh mohon maaf ini nomernya belum kami tulis nanti bisa kami share melalui panitia jadi untuk skripsi dan lain-lain untuk skripsi tesis maupun disertasi boleh menghubungi Ibu Trisna untuk PKL dan Magang boleh menghubungi saya jadi bagi kata penutup kami menghimbau mari kita mengajak untuk mulai mengenal dan mengerti hutan dan alam sehingga kita bisa memahami sehingga akan timbul rasa menyayangi alam yang menghidupi kita yang terakhir mari kita selamatkan hutan terumbu karang dan satwa liar terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bu Apipah materi yang sangat menarik sekali dan kami kami juga sebagai dosen di pendidikan biologi Universitas Pendidikan Mandalika cukup tertarik akan melakukan survei dan pengumpulan data di beberapa lokasi yang belum memiliki data yang cukup banyak di kawasan konservasi sumber daya alam Nusa Tenggara Barat terima kasih kepada kedua pemateri untuk peserta webinar jika ada yang bertanya silakan di kolom chat namun jika ada yang live bisa raise hand silakan untuk peserta webinar jika ada yang bertanya kepada kedua pemateri baik Prof. Ipno ataupun Mbak Afifa bisa raise hand atau di kolom chat terima kasih tidak ada yang belum sementara menunggu pertanyaan mungkin sedikit tanggapan sedikit kepada Mbak Afifa materi yang disampaikan Mbak Afifa cukup menarik bagi kami bagi tenaga pendidik pendidikan Mandalisa kebetulan di program studi pendidikan biologi banyak hal yang menarik untuk diteliti kembali atau diteliti beberapa wilayah yang ada dunia nanti mungkin disini kan karena ada kurikulum Merdeka Belajar mungkin Mbak Afifa nanti bisa sharing kepada kami untuk simpurnakan kurikulum Merdeka Belajar yang ada nanti saya kira bagaimana Mbak Afifa baik Ibu Fajri terima kasih banyak justru kami sangat terbuka dengan adik-adik mahasiswa maupun dosen yang melakukan penelitian di kawasan KSDA sangat memperkaya kami untuk terkait data jadi nanti boleh di-share kurikulum Merdeka Belajar tadi mungkin kami juga bisa menjadi ini apa namanya sumber bagi kami apa saja yang harus diteliti di kawasan konservasi BKSDA NTB seperti itu boleh boleh sekali terima kasih Mbak Afifa mungkin nanti dari dari Buka Prodi mungkin ada yang disampaikan Buka Prodi mungkin menyampaikan sesuatu untuk Mbak Afifa terkait dengan bagaimana kelanjutan jika nanti dari pendidikan biologi Universitas Pendidikan Manelita akan bekerja sama dengan Buka Prodi ada Bu Pak Prodi kami persilahkan baik terima kasih Bu selamat siang Ibu Afifa terima kasih atas penyampaian Madari selamat siang Prof terima kasih baik ini saya tertarik sekali ya tadi ada tawaran untuk PKL maupun skripsi mahasiswa ini untuk adik-adik mahasiswa ada beberapa yang sudah bergabung ada Mbak 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 ada beberapa teman dosen jadi nanti untuk skripsinya kalian adik-adik ini sudah tidak perlu bingung lagi mau ambil judul apa kalau mau di sekolah pandemi bingung mau pakai modul pembelajaran apa sekolah sudah offline ini salah satu ide cemerlang dapat dari Ibu Afifa kita bisa konservasi kita bisa konservasi ke alam itu kemudian hasilnya kita bisa jadikan sebagai perangkat pembelajaran 6 7 dengan adanya kegiatan ini jadi kita bisa menemukan salah satu insubisya skripsi itu nanti bisa menghubungi saya kemudian nanti kita bersama BKSDA kebetulan BKS sudah memberikan tawaran kepada kita untuk bisa bekerja sama yang terkait dengan kegiatan kurikulum Merdeka Belajar jadi kita memang mohon maaf Ibu putus-putus kurikulum ini Mbak Afifah rencananya akan mulai diterapkan semester 6 jadi maksud saya semester 6 untuk penggunaan akan sudah belajar sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar kita istilahnya menerapkan istilahnya seperti apa jadi istilahnya menghasilkan tidak hanya belajar kampus tapi mereka belajar di industri bisa ini kebetulan dari memberikan tawaran kepada kami jadi nanti kita mohon bantuan mereka kepada BKSDA untuk membimbing adikasi kami terkait dengan pembelajaran geologi yang misalnya konservasi kemudian itu nanti akan kami eksisal dengan beberapa mata kuliah yang cocok dan misalnya nanti geologi atau mungkin anatomi dan sebagainya jadi secara garis besarnya adik-adik kita minta untuk apa ya belajar di luar kampus mereka belajarnya lebih konsekual lagi akan ada kerjasama ya Mbak kami mohon bantuhannya untuk SMUU bagaimana Mbak apakah bisa berkenan iya terima kasih Ibu Dr. Ika menarik sekali jadi beberapa lembaga pendidikan sudah rutin ya mengirimkan adik-adik mahasiswanya untuk melakukan PKL maupun skripsi di kawasan konservasi BKSDA NTB jadi terutama di masa pandemi kemarin Ibu jadi karena belajarnya online ya online tetapi ada kegiatan PKL yang bisa tetap dilakukan di kawasan konservasi kemarin contohnya salah satu kampus ya yang punya program itu di kehutanan jadi mahasiswa itu dibagi Ibu jadi berdasarkan lokasi mereka asalnya ya 4 tinggal kemudian dibagi ke lokasi-lokasi PKL yang terdekat gitu jadi sangat sangat memungkinkan ketika nanti kurikulum Merdeka Belajar itu diterapkan mulai di semester 6 ya nanti BKSDA NTB disini kayaknya ada Mas Gangga juga petugas di lapangan yang menjadi salah satu pendamping atau pembimbing ketika ada pembelajaran di kawasan konservasi kemudian selain itu sangat bisa sekali untuk kegiatan praktikum praktikum maupun penelitian dilakukan di dalam kawasan konservasi misalnya pengenalan jenis tadi mungkin Bapak ceritakan mungkin insek nanti ya untuk pengenalan jenis jamur atau mungkin apa gitu ya di kawasan konservasi BKSDA NTB pengenalan jenis burung yang sudah banyak di TWA kerandangan kemudian di TWA gunung tuna jadi itu sangat memungkinkan seperti Ibu Fajri ya sudah sering melakukan penelitian di kawasan Tanjung Tanpa itu terkait kelelawar jadi hal-hal seperti itu yang bagi kami justru sebagai pengelola mungkin background biologinya tidak terlalu belum terlalu kuat jadi kita bisa saling sharing pengalaman dan dari segi keilmuan secara ilmiah terima kasih Ibu terima kasih kepada Bu Habibah untuk Prof mungkin di-share Prof kira-kira misalnya bagaimana optimalisasi kita terhadap lingkungan jika di masa pandemi seperti ini keterbatasan kita terhadap lingkungan itu cukup jauh sekarang jaraknya apakah kira-kira ada solusi lain selain kita berada di hutan mungkin atau selain berada di lingkungan secara langsung sehingga meskipun pandemi seperti ini kita bisa meneliti kita bisa mencari data atau kita bisa mengerjakan pekerjaan sebagai peneliti di kalangan dosen seperti itu Prof kira-kira ada solusi lain tidak Prof jadi cukup banyak yang bisa kita kerjakan bagi guru-guru yang mengajar mungkin bisa memperhatikan anak-anak kita yang ada di sekitar kita untuk melihat setiap rumah kan pasti ada sungai disitu bisa dilihat pintosnya apa saja di setar kita tidak perlu pergi jauh dari apakah itu berharus deras ini bisa dilakukan untuk hajian penelitian bisa juga kita ngamati di setiap malam misalnya di rumah pasti ada cicak cicak itu kan pasti menggunakan camuk atau seranggalan yang ada di cicak dan cicak yang ada di rumah kan hanya tiga tengas dan itu bisa dilihat bisa di identifikasi sambil tiduran bisa mencarkan jam berapa dia makan dan berapa dia memangsa itu tidak dicatat jumlahnya berapa dia sekali mangsa bagaimana tinggal lakunya sebelum sebelum memangsa bagaimana tinggal lakuk kewalanya dan sebagainya ini yang kita bisa catat atau kita rekam kita punya HP kita rekam kemudian kemudian waktu memangsa nyamu itu kan pasti dia butuh lompatan ini kan bisa kita ukur berapa sudutnya berapa kecepatannya ini kan bisa menjadi menarik untuk mendapatkan data-data yang cukup bagus apakah dan itu bisa dilakukan mulai dari anak-anak SD sampai perguruan tinggi itu bisa digunakan untuk bahan-bahan kajian dan itu sangat banyak yang perlu dilakukan kajian-kajian seperti itu kemudian kita kan pasti ada kalau misalnya tikus pasti ada nah ini yang bisa di kajian-kajian terima kasih terima kasih peserta webinar yang kami hormati kalau ada yang bertanya bisa di raise hand atau hidupkan kameranya terima kasih mungkin nanti untuk peserta webinar yang disini ada di kolom chat jika ya ada nanti kami akan share materi dari kedua pemateri jika tidak ada yang bertanya disini sudah di waktu Indonesia Timur waktunya jam 11.46 sebentar lagi akan menuju jam 12 jadinya kegiatan webinar kami butuh dan sedikit kesimpulan mungkin yang dari kedua pemateri yang kami hadirkan pada siang hari ini dimana kanekaragaman hayati kita itu cukup tinggi yang berada di kita di lombok pada khususnya dan di NTB pada umumnya kita yang ada di NTB jadinya 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 mengoptimalisasi kegiatan belajar mengajar itu tidak mesti kita jauh-jauh pergi ke daerah lain untuk mengutak atik dari apa yang ada di lingkungan kita jadinya cukup ada di lingkungan kita saja yang terdekat itu kita sudah bisa belajar untuk ibu guru dan bapak guru yang hadir di kegiatan kali ini kegiatan webinar ini bisa bisa mengoptimalkan lingkungan sekitar itu menjadi sumber belajar bagi peserta didik yang ada baik dari hewan hewannya faunanya kemudian floranya untuk perairannya dan sampai dengan ke ekosistem yang ada di hutan kita dan kebetulan di NTB dan di NTB ini sangat banyak sekali hutan kita yang bisa kita kaji yang bisa kita pelajari dan bisa kita ambil data dari beberapa hutan yang tersebar di NTB kita meskipun pulau kita adalah pulau yang sangat kecil sekali tapi hutan kita cukup menyimpan keandekaragaman yang cukup tinggi nah itu sedikit kesimpulan dari kami dari acara webinar kali ini dan izinkan saya sebagai moderator untuk menutup kegiatan dengan membaca hamdalah Alhamdulillah Hirabil Alamin dan kegiatan webinar pendidikan biologi Universitas Pendidikan Mandalika kami tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya bisa diaktifkan kameranya untuk peserta semua kita foto bersama mungkin ada beberapa slide ya kita senyum semua ya di pagi hari ini menjelang siang 1, 2, 3 1, 2, 3 1 lagi ya 1, 2, 3 oke terima kasih kepada peserta webinar yang kami hormati sekali lagi kami tutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu Fajri Bu Ika Terima kasih Mbak Afipa Prof Terima kasih Prof Yo Salam semuanya Salam 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 Seluruh peserta Sertifikat Sertifikat terkirikan pada email peserta yang sudah mendaftar di link pendaftaran pastikan nama yang tertulis sudah benar karena kami hanya mengenerate dari Google Form pada pendaftaran email paling lama akan dikirimkan 3 hari ke depan yang berisi sertifikat bagi teman-teman yang belum berhasil mendownload materi yang ada di kolom chat teman-teman bisa mendownloadnya di halaman webinar.undigma.ac.id jadi kalau misalnya materinya hilang materi bisa di download kembali di halaman webinar.undigma.ac.id disana terdapat materi-materi webinar-webinar yang lainnya juga terima kasih atas kesempatannya mengikuti webinar ini dengan baik sampai ketemu di webinar seri Udigma selanjutnya Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih